Terima kasih telah menonton Yang akan disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Pidato Megawati sangat amat dinanti pemirsa Karena sebelumnya dari petinggi partai politik menyebutkan Akan ada kejutan dalam pidato Megawati Soekarno Putri Dalam hut PDI Perjuangan yang ke-50 hari ini Kita akan sama-sama saksikan pemirsa pidato politik Dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berikut ini Jadi sebelum Ibu bacakan pidato penting Karena ini hari yang bersejarah Nah Ibu mau tadi sudah diumumkan Bahwa Ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi Saya bilang sama Pak Jokowi Lah lah kok nyusahkan saya tau Pak Jadi selain sebagai Ketua Umum Partai Ibu ditugasi dua badan Yang pertama ini menurut Ibu sangat penting sekali Bagi kita Warga PDI Perjuangan dimanapun dia berada Yaitu apa Ibu dijadikan sebagai Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Ini menurut Ibu paling berat Karena ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi Tawar menawar dulu Karena saya bilang Pak ini meskipun tempatnya di badan Tapi karena ada nama Iduluhi Pancasila Ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa Pak Makanya saya minta sekali Bapak mesti dukung saya Karena saya hanya-hanya Sebagai Ketua Dewan Pembina Karena kita sudah punya Ideologi Pancasila Nah nanti Mengapa Ibu mengintrodusir disini Karena nanti saya minta Semua harus berdiri dulu Ibu ajari dulu Karena ini ada salam baru Selain merdeka, merdeka, merdeka Jadi begini Jadi Bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan Itu saya minta untuk berdiri Jangan gerutu loh Kan mestinya Seperti tadi Kita sudah lihat Satgas Cakrabuana Itu Kenapa? Kalau tamu Merasa tamu ya gak usah berdiri Tapi kalau sudah mulai bonding Sama PDI Perjuangan Eh supaya tahu loh Yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini Sekarang seabrak-abrak loh Jadi Nah yang pertama begini ya Ini ada salam Jadi kalau saya bilang Ibu nanti begini Nah begitu Kalau ibu bilang Salam Pancasila Tapi keras Nah kamu jawab juga Terus juga begini Salam Pancasila Nah setelah itu Lalu apa? Baru merdeka 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 Bisa apa tidak? Nah siap ya Salam Pancasila Merdeka 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 Terima kasih Nah ibu sekarang jujur Karena kenapa? Ibumu ini sudah masuk ke sepuhan Kelihatan Tua Panda Yes Kelihatan Tua Terima kasih. 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 itu kan sangat sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno tapi kalau lalu orang banyak bilang begini ya terang saja itu kan anaknya saya terus jawabnya apa lo memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa lo iya dong saya memang anaknya Bung Karno itu perkataan menurut saya hebat lo bapak sendiri kok gak mau diakui aneh orang waktu itu iya loh beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisasi rakyat apa toyo mungkin kalau dari yang dari PDI coba ya yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada coba berdiri yang ikut waktu PDI angkat tangan tuh kan masih banyak tau jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan jangan begini begini ayo berdiri ini beneran gak loh kok masih masih oke ya Pak Jokowi tadinya saya sudah mau putus asa ya duduk duduk kembali terima kasih saya sudah mau putus asa itu yang tua-tua itu masih pensiun apa enggak enggak loh Pak semangat banget loh itu yang di luar di Satgas itu juga begitu sampai saya kewalahan mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen enggak apa-apa kita gotong royong mau apa itu apa itu namanya bus pakai bus mau datang saya ya bilang tempatnya kumana toyo ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen oh sekarang nambah perempuannya itu 4 batalion yang mimpin itu Pak Ganif wah beliau begitu ngajar Satgas Pak Jokowi wah katanya saya punya anak buah lagi katanya saya saya selalu dilapor dilapor jadi jangan dong ini harus masuk ke dalam hati kalian jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak masukkan sini kita ini bonding antara ini dan ini satu satu itu terus mancur ke atas kenapa kita diparingi loh sama Gusti Allah bisa jadi begini loh jadi kalau saya dengan segala hormat saya kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan ya saya tekan jeret jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah kalau kamu gitu mundur aja ya gak mau dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini loh sama anak buah saya sendiri sama sekjen itu ada Pak Pramono Anu karena atas nama partai toh padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai ada yang berhianat dan lain sebagainya ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain ini kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai untuk apa kangen-kangenan dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir tiga tahunan jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak ternyata Alhamdulillah karena apa karena beliau tahu tidak bisa tidak bisa kalau hanya manggil-manggil yang namanya rakyat kebanyakan rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup masih sangat sederhana saya pernah cerita Bung Karno dengan biasa menggelegar begitu kita jangan mau dihisap begitu videotonya antar manusia dengan manusia begitu terus beliau kan bilangnya dengan fasih eksploitasiong gitu delomparom gitu artinya manusia itu di eksploitasi dengan manusia lain terus saya waktu dijadikan DPR saya juga kan memberikan masukan seperti itu terus ada dengan semangat beberapa orang kulongertos bu saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap yang dijajah begitu lalu ada yang angkat-angkat kulongertos bu karena kalau di Jawa Tengah itu mesti pintar bahasa Jawa saya bahasa Jawa kalau sama rakyat saya bilang nopo niku lom pelom waduh mateng nopo niku lom pelom niku bungkarno gitu oh maksudnya eksploitasiong delomparlom itu buat mereka itu pokoknya ngerti namanya lom pelom saya bilang yes betul coba bayangkan gimana kamu akan jegrok jegrok hanya aduh dateng keren gitu gak mau turun ke bawah ayo angkat tangan siapa yang belum turun ke bawah nyek nyek kok akeh men saya ngora angkat tangan berarti belum pada turun ya ada yang sudah ada yang menang ayo ngepokok belum turun lo katanya harap tempur memenang apa tidak bohong bayangkan beliau sendiri itu mengorganisi rakyat banyak kita bilang rakyat jelata kalau kita dulu dibilang rakyatnya sandal jepit ya saya bilang oh saya sangat begini rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya saya bilang dari mana yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa tapi kalau rakyat mau ngikut mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan no rakyat itu karena melihat saya saya tahu bonding tulus saya saya ngelosor kamu pernah ngelosor tau ngelosor eh selalu lemes toh karena berarti banyak yang gak pernah ngelosor ngelosor bahasa Jawa itu judul mending ditiker ya saya depro aja yang ngomong jawab lah aku kados pun di panjenengan iku bapak-bapak ibu-ibu bu bungah bingah kulau bu ketemu di los los aku nangis aku dicium-cium eh kupikir rakyatku dikoyong ini toyo nah itu bonding saya cari bonding itu menyatunya itu bukan fisik gitu terasa ada ketaran ketaran yang apa ya ya kalau gak turun ke bawah gak akan merasakan lalu mulai hari ini saya untuk supaya gampang ya diingat saya mencari kata-kata jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput karena saya kemana-mana ke negara mana saja kalau saya pergi saya lihat kok banyak ya jenis rumput yang kemana saja ada sampai tadi saya cerita pada Pak Jokowi bayangkan di jedah itu saya lihat di TV itu sekarang tumbuh rumput karena apa Gusti Allah maringi hujan jadi rumput disana numbuh kebayang gak siapa yang suka nebangi pohon benar benar gak ada gak pusi jangan dong tumbuhan itu kan juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut plasma nutfah saya kenapa bisa ngomong gitu karena saya juga ditugasi Pak Jokowi memegang sebuah badan lagi brin badan research inovasi nasional wah saya kalau itu bunga banget saya dikasih tugas itu bukan yang tadi ideologi Pancasila tidak tapi itu berat jadi plasma nutfah itu sebetulnya siapa siang ngasih ya yang disono kadang-kadang kan lupa ya manusia Allah menurunkan segala sesuatu yang sangat diperlukan sebagai teman bagi manusia itu pasti Pak Ma'ruf tahu dah ayatnya opo jadi akar rumput itu saya lihat tidak menyerah kalau saya cabut saya diamkan saya lihat pasti ada bibitnya atau apa tumbuh lagi saya bilang ini luar biasa ini jadi saya bilang akar rumput bukan rumput saja akar rumput dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya tapi begitu sudah merasa leluasa merdeka mereka tumbuh lagi dengan subur bisa diberi memberi makan sapi kambing apalagi lah mbok mikir toyo pada musim apapun nah itu luar biasa jangan berhenti makanya kalau kita menengok rakyat cobalah sebenarnya kamu itu punya apa sih mbok lihat gitu banyak yang masih berada di dalam ukuran ukuran dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah di bawah Bu Risma pernah bilang sama saya Bu Risma kalau datang ke saya saya pikir kita mau ketawa ketawa enggak nangis bu ternyata kok kemen yang nangis saya nangis karena saya perempuan karena dia bilang bu karena saya bilang bu itu yang di kolong kolong jembatan dilihat ngopo pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat diangkat ditaruh di tempat yang lebih sewajarnya ini di Jakarta ini banyak ayo mana angkat tangan dari DKI angkat tangan kurang kelihatan berdiri angkat tangan berdiri angkat tangan nah ayo mau lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia itu coba dong apa kalian enggak punya perasaan ya kalian enggak punya rasa iba ya yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya bagaimana saya mau jadi ini tapi terus itu untuk berkuasa nah kalau itu maaf dengan segala hormat lebih baik mundur dari PDI perjuangan tidak ada guna tidak ada guna organisir itu makanya kenapa sih orang kadang pikir kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik organisasi itu datangnya dari organ tau-tau organ badan kita ini semua juga terdiri dari organ gampangnya ngingetnya gitu aja kalau kalau ketua umum adanya dimana disini jadi pusing otaknya Pak Jokowi sebagai presiden dimana disini mikir ini apa yang namanya rakyat kita kurang beruntung gitu nah ini ini apa nah kalau Pak Hasto dimana ayo disini karena pikiranku tak bilang sama sekjen kamu bilang pikir sama DPP saya itu itu semua ini kan organ ya jadi kalian ada anak ranteng loh anak ranteng itu mungkin kuku kuku jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita nih organisasi semua pakai sasi-sasi karena ya sebagai sebuah apa ya kayak lembaga gitu ya toh apa ya kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari jadi gampangnya gampangnya untuk ingat kalian itu bayangkan kalau ibu pusing gak bisa mikir macet karena apa mau ngangkat tangan kan dari sini angkat tangannya gak iso kalian gak bisa kerja jadi semua ini harus bonding menyatu jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas tapi dijalankan sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan nah supaya hati-hati saudara-saudara sekalian anak-anakku yang kucintai jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI perjuangan jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena disini masuk PNI saya mikir gak eh saya sumpah loh sama Bapak saya saya bilang Bapak saya minta restungu saya mau masuk partai politik dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh gak boleh eh pokoknya cerita pendeknya gitu sekarang Toto ditawari saya bilang saya akan masuk saya minta restu kakak saya tuh disitu mana dia tadi ada nah itu minta minta untuk bisa hadir nah saya minta restu dan saya sumpah sama Bapak saya Bapak saya masuk tapi ke partai demokrasi Indonesia tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk partai nasional Indonesia nanti Bapak lihat nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak berhasil berhasil tapi apa ya itu tadi saya nanya dulu ikut saya PDI apa masih ada ternyata masih banyak udah tua tua disini kalau saya ingat tadi komandan Satgas komarudin mana orangnya nah itu oh jaman dulu galak dia susah diatur komarudin itu jadi saya tahu gak jaman dulu ibumu ini dikasih nama ratu pereman saya sendiri kaget lho pak karena gak tahu ya karena polisi bantuin apa gimana di mobil saya itu ada apa namanya itu yang polisi itu lho apa namanya ya jadi bisa dengerin gitu lho tiba-tiba gini boleh ya cerita keluar nih dari pidato makanya saya gak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya instruksi saya memberi semangatnya nanti enak masa gini pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor saya ada pengawalnya terus bilang ada gini polisi gitu apa sih panggil pokoknya eh bangun kan ada yang pakai 86 86 gitu kan bangun bangun gitu kamu pada udah siap papa belon gitu 86 gitu aku inget loh kenapa tapi ya kita udah siap terus yang sebelah sana nanya apa disana semut-semut merahnya sudah berdatangan loh aku kan kaget oh nek uno rakyat ikut yang dari PJI itu masih PJI loh oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah terus yang lucu bayangin loh kita dulu tempur kamu tuh sekarang enak magrok magrok semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan terus yang terutama ratu premannya ada dimana ya loh kaget kan ada pengawalnya saya eh ratu premanku sopotong gitu loh ya ibu lah oh panggilannya ratu premanku wah keren emang aku banyak anak buahku premanku tau gak ayy gawat coba eh sudah itu terus saya mikir loh kok saya gak pakai baju merah ya lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter karena apa sebetulnya hari itu kampanyenya P3 iyo bayangkan jadi udah polo udah denger ratu semut ratu semut apa saya ketawa deh itu peristiwa lucu tau gak kalian makanya yang sekarang nih ngumpul awas loh ya jangan pikirannya terus pikir gue masuk PDI yang gede PDI Perjuangan supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif terus ke eksekutif udah begitu udah magrok magrok terus cari duit hati-hati loh Saiki jangan dipikir ibu gak tau loh sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa korupsi berjamaah ngawas loh dipikir ibu gak tau hati-hati loh aduh dulu itu bayangkan sejarah PDI waktu itu memang berliku seperti apa ya mau turun ke bawah aja itu benar-benar sulit loh kan mesti minta izin ya sama polisi sama inilah gitu banyak anak-anak itu yang katakan ditangkap loh sama polisi ini cerita dulu kalau sekarang kita sama polisi udah temenan baik iya loh anak-anak itu kok yang ngopot orang kecil-kecil gitu loh jadi jadi ketika saya turun di Jawa Tengah ini yang saya ingat ingat untuk mengetahui waduh aku turun ke Jawa Tengah kipir carinya yang namanya rakyat yang akan terorganisir suatu ketika suatu ketika buah kupi buah kupi buah kupi ya tapi setelah beliau ibu ingin tanya ingin tahu ibu ini benar tidak adalah putrinya Bung Karno saya bilang betul bapak-bapak saya adalah anak kedua putri pertama dari Bung Karno itu yang tadinya duduk begini itu langsung gini dan ininya yang saya gak akan lupa matanya langsung berpendar-pendar jadi saya tanya pada yang mengundang mereka itu siapa topak gitu menikobu orang-orang nah orang-orang dari PNI kami menunggu aduh kalau ingat mau nangis melulu jadi ibu gak usah susah payah mikir kita akan bantu terus itu mengapa pada waktu pertama saya turun DPR-nya itu langsung dari 27 100% jadi 54 kenapa kenapa karena saya turun ke bawah saudara-saudara sekalian siapa yang tidak mau turun ke bawah apa boleh buat apa boleh buat karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan yang namanya rakyat mereka itu banyak yang tidak mengerti bahwa rakyat itu ada yang disebut masa mengambang belum mengerti mereka mereka mencari tetapi bagaimana mencarinya itu sebabnya Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama tiga pilar kalau ini saja sudah beres sudah bagus tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin satu dua tidak punya harga diri jadi ibu musti apa dong ibu musti apa ayo jawab sendiri ibu musti apa go akhirnya yang menang timbang yang teriak satu suara ibu musti apa iya iya kenapa karena tidak menjalankan instruksi Partai mau bilang apa lagi sekali lagi tidak menjalankan instruksi Partai untuk apa ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum kalian yang paling melihat ibu paling tidak tahu ibu tahu ibu tahu ibu tahu sekarang ibu kan lagi sudah bikin sudah turun itu diketuai sama mas perananda jadi ada tempat pemantauan absensi mesti jalan coba bayangkan apa yang ibu instruksikan harus dijalankan instruksi ibu itu sebetulnya tidak susah dan selalu harus turun ke bawah kalian mau jadi lagi tidak yang namanya legislatif sama eksekutif berarti kalau menang baik saya tidak ingin ya orang ini tidak menjawab serem mau atau tidak tapi sebetulnya tidak ada cara lain turun ke bawah itu Pak Jokowi saja dulu saya bilang nama beliau waktu Jokowi pertama bilang Pak taruhan karu aku Pak ini nanti akan terbayar mudah-mudahan kenapa Bapak kalau keliling itu nanti boleh tanya sama saya ibu sudah pernah ke situ apa belum alhamdulillah skornya sampai ini saya masih menang ada daerah-daerah yang belum didatangi saya suka tanya sama Pak Pram aku bilang Pram aku menang Pram menang Pram supaya taruhannya nanti saya dapat Pram ya itu kenapa beliau itu coba bayangkan wah kesana ntar kesana anak buahnya kalau saya lihat sudah pada kelengar semua ini itu itu namanya pemimpin loh jadi mau niru munu bayang ya ya toyo aduh gawat nah terus dulu itu struktur tidak boleh hanya sampai DPJ cabang lah rakyat kan di bawah cabang itu kan kota atau kebupaten tapi gak boleh sampai datang benar jadi apa saya bentuklah yang namanya korcam itu asalnya dan itu saya jalan sendiri karena susah banget orang pada takut mana ada yang mau pedih jadi kalau ada dua lucu saya suka terkenang pada Pak Mangarasiahaan yang membantu saya sering saya nelongso gitu karena kita beliau bilang begini kalau dulu masih dipanggil Mbak 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 mana mungkin sih kan mesti ada reng-rengan masa baru dua aja udah di namanya sumpah sumpah jabatan udah lantik aja ntar yang dua ini kita tugasin suruh nyari orang nanti yang lainnya lagi kita lantik lagi oh ya betul juga ya kapan mau cari orang aku bilang ini terobosan supaya dari situ kita bisa menjangkau benar akses ke yang namanya rakyat benar akar rumput yang di bawah itu terbentuk karena apa karena mereka mendengar saya itu bonding ada mungkin karena takut belum tentu ngapain ngikutin bumega orang dicari polisi dicari intel bombo pikirnya dulu enak enggak lah tapi ada ya coba siapa yang masih seingat saya masih ada tadi komarudin ini hmm NTB rahmat masih ada enggak oh oh ada oh ada terus tunggu dulu saya suka sekarang jadi mulai lupa nah ini nah ini ini si gerombolan DPC Solo Rudy ada ada itu Pak Rudy itu sampai hari ini itu urusannya itu maunya berantem melulu dulu tapi memang benar freman saya bilang ya enggak usah kamu merasa apa kecil hati orang itu cari untuk cari apa namanya itu kehidupan sini Mas saya yang suka nangis ini kayak gini aja mau nangis ada supir truk dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat namanya Tasdi itu itu bondeng ya jadi kamu kalau gak bisa mengerti yang ibu maksud jangan ada di PDI berjuangan jangan lebih baik pindah keluar karena di kita yang diperlukan adalah sehati jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi genggam tangan persatuan itu kalau gak bondeng rasanya ya anyep anyep gak ada guna segini banyak saya lebih baik seperti dulu kecil tapi militan di Sukolilo itu kemarin saya di 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 interview sama kompas khusus saya padahal biasanya males di wawancara karena saya suka bilang gini kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis saya mau kita salaman dulu nih sama kompas apa yang saya katakan harus ditulis itu ada namanya kode etik jurnalistik kecuali kalau sudah tidak ada saya tidak tahu maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal banyak orang mengatakan itu kan demokrasi yes tapi apa demokrasi kita apakah mau demokrasi liberal lagi ala barat saya tidak setuju tidak setuju demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia kita dulu punya musyawarah dan mufakat nenek mamak kita mengatakan hal itu melakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan ayo nanti kalau kayak gini wah ini topik langsung dibully wak 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 loh memangnya pembulian itu sebetulnya memangnya budaya kita apa ya heran loh saya nah baru sekarang sampai pengurus sampai anak ranting nah bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo waktu itu anak-anak yang ada disitu hanya satu pertanyaannya sama saya mbak karena belum ada panggil ibu mbak kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini apakah mbak akan pergi no no saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan nah ini baik nepoe orang semangat masa nepo tangan aja harus disuruh itu artinya hatimu tidak bergerak yang saya maksud tadi antara ini dan ini sebetulnya harus jadi satu ya kalau memang seneng ya tepok tangan kalau gak seneng ya gak usah gitu loh masa semua komando 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 itu apa namanya saya gak mau gak mau saya punya anak buah kayak ngono jadi apa jadi sekawanan bebek angsa si cimruno kabemruno gitu ya gak lah sampai ini sukolilo gak usah dipanjangin ceritanya banyak banget peristiwa gambir serangan kantor yang disebut kudatuli 27 lah saya tuh yang bingungnya gini ya waktu itu kan satu mikir loh kita nih sah loh lo kok sampai diserangki ngepot coba pikir ayo Pak Jokowi bingung loh saya sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini ya iyalah saya dibawa polisi ditanyai segala macam dibawa kekejaksaan waktu itu nanti dibaca di kompas aja itu saya cerita karena ada peristiwa lucu lah cuman yang saya mikir sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan Pak dari jam 8 pagi loh Pak sampai ini udah jam 8 malam saya masih ditanyai dan pertanyaannya itu kalau pertanyaannya oke enggak itu bolak-balik 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 akhirnya saya bilang lah saya kan punya suami punya anak atau Pak kalau memang mau ditangkap sini bacain BAP-nya terserah apa yang ditulis hanya satu saya bilang saya enggak mau kalau dibilang komunis karena saya enggak pernah ikut aku bilang nah gitu dong lah iya loh enak baik tapi kalau saya dibilang sukar noise yes ya gitu dong mereka pada gugup semua enggak bu enggak bu nanti ibu kita antarkan emoh ntar saya dilihat tonggo katanya tersangka ya emoh lah pulang DBY gitu loh itu apa pemimpin gagah berani benar apa enggak nah iyalah melempam kayak gini enggak lah moh aku nah jadi kan begitu terus kan ada dualisme PDI Suriadi PDI Promeg waktu itu saya dipanggil sama menteri Sopoyo Mendagri terus dibilang enggak bisa ikut bu karena yang sudah disahakan pemerintah PDI Suriadi jadi saya untung saya ini pinter loh jadi kalau saya mau mejeng kan sekarang itu apa sih namanya apa apa namanya apa yang kalau orang terus mejeng mejeng apa namanya apa apa ya eh selfie selfie nah iya tau kalau aku mau selfie pasti pengikutku oke kenapa satu perempuan dua cantik baru dua aja udah ditepokin tiga karismatik empat apa nih pintar aku tau-tau ketibuan profesor aja dua apa nih dokter honoris kausa sembilan masih nunggu ne lima karena pandemi aku dewi sampai garuk-garuk kepala ini gara-gara apa terus ini salah satu pengamat apa aku namanya ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award kamu tau gak sih ibumu nih udah pintar cantik karismatik pejuang apa nih eh kayak ini kbmah aku lah kan udah punya pemimpin yang mustinya ada pertanyaan pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa ayah aku bilang kok lu gak ngeliatin gue ya orang jelas-jelas ada deh gitu enggak aduh gawat itu ditanya pak nanti baca aja untuk bapak kan bilang 2045 walalah saya pikir 2045 gitu padahal saya sendiri eh PDI Perjuangan menggalakkan program stunting lho pak mbok saya dikasih bintang toyo pak Jokowi ku mentang-mentang ya iya padahal pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah lho legal formal lho beliau jadi presiden tuh gak ada kan ini legal formal diikuti terus kan sama saya aturannya aturan mainnya terus pak makruf saya minta pak kaget pak pak ma'ruf pak ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP waktu itu masih UKP PIP terus setelah itu ya itu ada pak ma'ruf tuh saya lihat tuh mana dia tadi ya ada deh nah itu terus saya bilang gini kan pak Jokowi saya bilang pak Jokowi pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping bapak itu pak ma'ruf ya gitu saya bilang pak ma'ruf kan terus bilang pak ma'ruf diambil sebagai menkopol kami terus saya bilang sama mereka kok enak amat ya aku tadinya bosnya mereka eh tiba-tiba diambil sama pak Jokowi tung 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 lah aku kok orang dicupo ya lah kan mesinnya ya katut no aku enggak tetap aja BPIP yoo yaudah karena saya gak cari kuasa tau gak ya gitu dong masa udah makin siang udah lapar apa ya ya wes kalau kamu bilang bu berhenti lapar bu ya aku aku berhenti lagi tuh loh jadi sebetulnya 50 tahunnya itu bukan hanya PDI tapi sebetulnya itu dari PDI ke PDI perjuangan nah gitu nah terus lagi ngopo kiyo semangatnya tadi kan dibilang Satiam Eva Jayate itu bukan saya yang cari saya dapet buku dari seorang profesor Perancis yang sudah diterjemahkan dia mengambil ini kerajaan-kerajaan di Indonesia nah waktu mau era Raden Wijaya itu itu pendek ceritanya itu pendek ceritanya ada sesepuh yang mengatakan kepada Raden Wijaya itu sesanti ini Satiam Eva Jayate begitu saya baca wah masuk ke hatiku sekarang kan saya taruh di DPP untuk semuanya itu tahu bahwa kalau kamu bekerja di PDI perjuangan tidak perlu takut tidak perlu takut seperti tadi saya bilang harus disiplin harga diri karena apa apa yang saya jalankan untuk kalian untuk bangsa dan negeri ini seperti tadi saya bilang saya sudah sumpah sama Bung Karno adalah Satiam Eva Jayate karena kebenaran lah yang akan menang eh buktinya iyalah tapi kan mesti kerja kerja enggak bokro wey nah jadi tadi Satgas Satgas itu tadinya mau dua tengah buahnya tempatnya nanti nanti ya kalian masih mau kumpul lagi apa enggak nah ibu udah tugas saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk Opo pertandingan Opo sepak bola itu akhirnya kita dapat di sini karena tadinya maunya di GBK nah jadi siap-siap loh maksudnya apa nanti bulan Bung Karno tanggal 1 Juni Insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi itu diadakannya di Gelora Bung Karno awas yuk kalau enggak siap-siap sama yang udah aku punya pemantauan ini kerja itu enggak kerja gitu-gitu loh hati-hati dah nah dengan itu makanya kita ini apa sih kekuatan realnya PDI perjuangan itu apa kita ini pengawal pengawal apa Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebinekaan Indonesia seperti tadi itu bagian dari akar rumput kita melihat yang namanya Satgas aja itu ujung tombak saya bilang kamu itu menjaga akar rumput bukan hanya akar rumput partai tetapi kamu harus menjaga akar rumput seluruh Indonesia apa enggak hebat makanya temanya itu genggam tangan persatuan kalau satu aja enggak bisa gerak bisa ini ibu gini ini kalau sakit ini apa ini genggam enggak lah bisa nyupo ini lima udah tahu tangan kita kok diberi lima itu kan Pancasila jadi kan genggam itu kan enak gitu loh palu godam gitu jadi itu perhewat perhewat jiwa gotong royong ya kita ini bisa begini benar loh karena gotong royong loh gotong royong loh mana sih ya saya suka lihat gitu rasa kegotong royongan itu tadi bondeng sakit ya PDI perjuangan itu bilang gitu ya itu ada yang sakit gitu yuk rame-rame digotong yuk ke rumah sakit gitu itu sudah namanya itu ikhlas loh jadi kita itu gitu gampang kok nah untuk semangat itu saya ngambilnya kan ada yang namanya api nanta kunjung padam itu sebagai api perjuangan karena kalau itu meredup langsung fisik pun meredup gak ada gak ada gairah gak ada jadi kan harus selalu kita apa kita rasakan apa saja gitu nah ini ini juga penting nih untuk 50 tahun jadi genggang tangan persatuan itu kan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan Indonesia dibangun untuk semua tidak membeda-bedakan suku agama gender bineka tunggal ika bungkarno saja di dalam sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia raya wah saya baca itu aja mongkok tapi laki dan perempuan nah kalau saya lihat coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut maka gak bisa somplak dia gak bisa terbang gak bisa terbang kalau gak percaya jangan tapi sakit ambil satu sayap jadi sekarang menurut saya mengapa saya lihat itu Pak Jokowi secara kuantitatif kualitatif kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan saya sendiri bingung apa salahnya apa salahnya padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contohkan ya bisa seperti tadi yang saya bilang itu tapi gak usah ditepoki saja banyak kaum perempuan seperti seperti saya seperti tadi yang dibilang sama saya bahwa kaum perempuan itu juga harus maju bersama ini abad modern abad modern kita sudah menjadi orang merdeka kita bisa berbicara sesuai dengan budaya seni budaya Indonesia tapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya masih satu dari budayanya itu sepertinya adat dan lain pendidikan dan lain sebagainya masih seperti begini dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan harga diri bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama saya pernah disuruh wawancara waktu itu oleh angkatan laut ketika meluncurkan kapal dulu yang Bung Karno bikin Dewa Ruci kalau tidak salah namanya sekarang Bima Suci ada lagi yang baru jadi waktu itu saya juga diminta untuk mendukung Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional saya bilang sep oke why not nah itu saya sampai tanya gini eh Bapak kalau kalian merasa kaum perempuan itu kekuatannya kalah sama kaum laki-laki sorry udah pernah Bapak Bapak denger ada Bapak yang melahirkan ayo ayo saya tantang aku bilang bukan akan jadi keajaiban dunia enak baik kene konmana terus tapi kalau udah anaknya enggak diurus ayo Pakmu hajir menko tolong lo iyalah ini Bu Retno itu menlu saya nyuwan banget sama Pak Jokowi aku mau saya mau menlunya kali ini perempuan itu Mbak Retno iku yo iso kok iso can speak English kok karena banyak kadang iku iso korok inggris emangnya kenang apa ya kalau boleh enggak usah bahasa inggris gitu loh saya denger di radio katanya anak Indonesia sekarang waduh Pak apa sudah fasih berbahasa inggris tidak diomongkan apakah dia fasih berbahasa daerah katanya yang nomor satu Jakarta sama mana gitu ya bukannya enggak boleh nanti saya dibully Ibu Mega ini kurang apa kurang pinter ya tapi kan ya mestinya tahu juga dong bahasa Indonesia yang fasih terus apa bahasa Jawa dan saya denger juga bahasa daerah itu sudah ya karena berintah saya mulai sudah suruh bongkar-bongkar itu bahasa daerah yang sudah punah sudah ada loh Pak padahal mestinya menurut saya ini sedang saya aktifkan untuk dicari literaturnya atau segala apa gitu nah kenapa itu ada Pak Nadiem mbok iya selain speak English gitu ntar Ibu Mega dibilang norak deh Ibu Mega bahasa Inggrisnya kayak Jowo gitu kan kalau ada yang gitu kalau bahasa Inggris atau bahasa menunjukkan bisa bahasa asing ya enggak apa-apa gitu loh tapi bahasa daerah tetap dipertahankan loh iyalah ya buktinya saya waktu ke Jawa setengah mateng aku Jawa Tengah untung Jawa Tengah aku bisa coro Jawa doba kalau Jawa Tengah Indonesia melulu gak gato dah piye harapnya ngomong saya kulomeniko gitu loh kulomeniko terus bingung karena ini mesti Jawa yang tinggi apa Jawa yang ngoko terus kulomeniko jadi kalau habis malam saya sambil mau tidur bahasa Jawa kayak orang gila jadi kalau mau mengutarakan apa yang saya inginkan gitu loh kan terus bahasa Jawa itu ya orang Jawa lama-lama saya tahu loh kalau bilang inggeh itu pakai nada kalau inggeh gitu ya kan kayaknya aduh ayu halus gitu tapi ntar dulu ada yang inggeh gitu tadinya saya gak ngerti toh pokoknya inggeh ternyata enggak kalau inggeh itu beneran tapi kalau inggeh ngapusi itu turun ke bawah tau gak ngailah gak akan tahu iya gitu oh oh bahasa yesung ini toh Yoko bilang oh pada lalu sih bukan main tahunnya ngapusi tau gak zaman dulu aja yang namanya jadi ratu-ratu tuh banyak loh loh kok sekarang melehek semua toh yuk melehekku tau pora toh yuk perempuan tuh maunya sekarang menurut saya ntar aku dibuli yuk benda dandan melulu kan makanya iklan kosmetik itu kan makin oke yuk ntar rono popor penghalus kulit terus aku mikir oh ini aku bisa pakai juga ya aku ngocok ah ngapain beli ya orang kulitku yuk halus kok g keren gak udah nanti untuk ini opone menghaluskan kulit wah macam merek wah pokoknya apa-apa lah saya terus bilang lah apa ya gituan melulu sih yang dipikirin sampai anaknya stunting itu loh Pak Jokowi itu juga masuk loh urusannya ibu-ibu itu sekarang maaf jangan saya dibully karena benar saya dulu ya masak loh tapi anak saya kan keren-keren tuh yuk cobain wah ngandeng-gandeng cantik-cantik itu ada dua cucu saya ayo berdiri coba nih ayo jangan malu nih ini putra-putrinya Mbak Puan mereka kenapa mau ikut karena katanya mau tahu ah kalau masuk politik itu gimana nanti boleh enggak panggil saya Mumu Mumu kalau saya mau masuk politik boleh enggak sip gitu dong duduk sayang gitu lah ini dua-dua sekolah luar negeri nah perempuan tuh maksud saya tuh mau berantem untung ini ada empat batalion satgas perempuan Alhamdulillah pengesan melulu terus makeupnya apa ikum aku onokan koyok pinsil apa apa nih kayak sapu-sapu gitu mabok udah buat saya mikir lah kapan harap kerjaan boleh nah nanti supaya enggak dibully boleh tapi cari pengetahuan cari pengetahuan begitu kalau jadi orang partai itu sama aja kalau saya bilang siap tempur gitu lalu lalu kapal kapal yang saya buat tadi sudah matur sama Pak Jokowi itu masuk ke sungai-sungai jadi enggak di laut supaya karena saya dengar ini turun ke bawah lagi loh karena banyak di remote-remot area kan area itu kalau sakit kan enggak bisa hanya pakai jalan darat aja pakai udara kan mahal jadi Alhamdulillah gotong royong ini akan di resmikan nah laksamana malahayati ini laksamana banget loh baca aja sejarah bapaknya dibunuh sama jenderal gubernur jenderal kalau enggak salah sopoyola kornelis kayak pakai kornelis terus dianya sama anak buahnya itu dijadikan laksamana menggantikan bapaknya itu tarung loh dibunuh gubernur jenderalnya apa enggak keren ya maksud saya perempuan itu bukan artinya saya suruh bunuh enggak setara kurang apalagi sekarang aku lihat di tv aduh kesian banget rakyatku suami enggak blok istri dibunuh aduh aku bilang ini tenanan rakyatku rakyatku ini kok yang gimana aturannya itu ada ini ada ibu perempuan anak jadi kan lapangannya itu Pak Jokowi aduh gawat terus judnya din nah itu Aceh saya bingung kenapa Aceh mengalami kemunduran dulunya punya Cud Nyak Din Cud Metia Ibu Kartini Dewi Sartika Rohana Kudus Hajah Rasuna Said Maria Marta Tiahahu Ibu Supeni itu itu dibikin oleh Bung Karno menjadi duta besar keliling jadi bukan hanya untuk duta besar keliling bisa bisa di dunia aja ya kalau raja itu karena dikasih dibendung tapi kan bayangkan Ratu Elisabeth sekian lama dan memerintahnya menurut saya sangat apa ya benar-benar ngayomi gitu loh kan ini maaf baru diganti aja sudah kelihatan bahwa tatanan kerajaan itu sepertinya mulai dipertanyakan ada lagi itu Margaret Thatcher terkenal sebagai Iron Lady Angela Markle Christine ini saya kurang tahu bacanya Christine Lagarde Lagarde apa Lagarde nah belum lagi di Mesir itu makanya kok bingung saya Cleopatra Ratu Semaramis Ratu Bilkis Sheba lah kok saiki kemana ya kemana ya jadi apa sih yang kurang jadi kalau dari perempuannya sendiri sepertinya merasa terkungkung kepada bagian dari peradaban budaya apa lu bukannya musti dong yang namanya ngurusi rumah tangga segala tapi kok bukan hanya itu saja jadi prosentase itu ingin saya naikkan sekarang udah ada tapi begini anjlok banget yang namanya di legislatif di struktur di eksekutif jadi tanya saya sekolahan apa enggak yes terus kenapa sepertinya kok nah ini Pak Nadiem ini maaf mohon izin ya Bapak Presiden ini ngomongi ke Pak Nadiem Menteri Pendidikan ini ya apa sih sekarang kurangnya kurang dari dari aturannya rasanya kok enggak salah ya udah boleh saudara-saudara sekalian anak-anakku yang tercinta kebayang gak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget yang namanya Afganistan bayangkan sekarang itu dimasuki yang menurut berita itu oleh Islam garis keras saya hanya melihat di TV kenapa bayangkan itu yang namanya langsung yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah sekolah untuk perempuan ditutup lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan lalu mereka yang pergi keluar kalau perempuan minta bekerja NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka ini nanti dipikir nanti ada aja yang mau bully saya terserah tapi ini bukan omongan saya saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara bagaimana perlakuan perlakuan lalu seperti itu lalu saya ya terus nangis kebayang gak kalau kalian untuk berjuang masuk ke partai itu apakah bukan juga bagian menghidupi memberi nafkah kepada anak-anakmu yang terdiri dari laki dan perempuan apakah itu akan dipisahkan hanya laki-laki saja perempuannya akan diabaikan lupa kalian sekali lagi kalau benar kalian adalah PDI perjuangan kalau memperlakukan hal seperti itu sudah tahu apa akibatnya loh enak 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 layah tepuk tangan yang keras ini kan jadi sedikit karena perempuannya sedikit ya Allah ya Tuhanku Gusti Allah itu maringi masa lupa ini ada Pak Maruf kalau saya salah kenapa Nabi Adam itu yang sendiri diberikan namanya Siti Hawa ini kan pelajaran saya bukan ngomong sendiri loh jadi untuk apa sebetulnya itu kan supaya berpasang-pasangan lah kok sekarang di Indonesia yang telah dimerdekakan diproklamasikan oleh Bung Karno yang telah mengatakan bahwa laki-laki perempuan adalah setara dan di dalam hukum Republik Indonesia ini saya bacakan kalau salah apa bunyinya konstitusi amanat segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya hebat gak jadi yang salah siapa kenapa kita gak boleh itu aja saya ingin tanya kenapa makanya gak usah jauh-jauh tadi saya kan udah nyombongin diri saya yang patut disombongkan bayangin dong saya kurang main di politik apa dikejar udah tinggal satu langkah ditangkap tapi kok bisa terbalik jadi anggota DPR tiga kali jadi wapres mustinya 99 itu kan mustinya kita menang dan saya mesti jadi presiden jangan lupa tapi kan kembali namanya ada politik itu politik karena apa sosok saya nah udah jadi presiden dapat award dari CNBC itu gak sembarangan lho apa saya yang minta bukan karena katanya saya dapat menyelesaikan waktu itu crisis ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun itu menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau blablabla sebodo amat nah anak-anakku seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan saya dimanapun anda berada kita masuk udah nih 2023 kan baru mulai nah ini udah disebut ini tahun politik tahun pemilu jadi kan benernya apa sih padahal udah jalan pemilu dari reformasi modelnya begitu ketika zaman Bung Karno 55 udah waktu zaman Orde Baru udah sekarang dibilang ini reformasi ini kelima ya kita pemilu kelima ya nah jadi kan sebetulnya sudah ya ya terus kenapa ya kok kayaknya sekarang itu heboh tapi gak jelas gitu saya bilang kok tahun ini itu saya sebut seperti tahun anomali gitu dengan juga keadaan weathernya juga sekarang kan tidak jelas ya maksud saya aturannya kan sudah ada tata kenegaraan ada tadi seperti tadi konstitusi saya sebut terus yang namanya pemerintahannya sudah ada aturannya lah sebetulnya kan kita kerja terus setelah itu ya masing-masing dong iya dong untuk bagaimana nanti berjalan dengan baik harus tepat waktu ini mari kita pikirkan bersama perjalanan republik yang 77 tahun tahun ini tentunya 78 bahwa dari sisi pemilu apapun pada waktu itu luar biasa membangun republik dan akhirnya meskipun tentunya baru tahun 55 itu ada pemilu tapi artinya itu kan pemerintahan menoto diri terus setelah itu pemilu juga makin berjalan nah jadi kalau sudah diputuskan itu susah payah kan sampai saya pikir ya pada waktu kita mengadakan sidang MPR itulah yang juga karena belum ada pemilu langsung yang mestinya padahal janjiannya partai yang menang itu itulah yang akan dicalonkan jadi presiden tapi kan karena belum pemilu langsung jadi yang dilakukan adalah di sidang MPR kejadiannya kan begitu buat saya itu sebagai sebuah perjalanan saja o-o pembelajaran pada saya o-o republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah dan kalau tadi kemarin ditanya oleh kompas saya bilang apa yang ibu harapkan untuk ke depan saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen harus ada kontinuitas karena saya sendiri tidak bisa tahu saya bilang kalau nanti sepertinya membuat patokan pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan ibu pilih saya akan bilang mungkin saya sudah ada di awang-awang jadi sekarang kalau kalau kita berpegang kepada Pancasila karena kan gini Pancasila itu yang mengayomi kalau gampangnya lalu turun ke undang-undang dasar 1945 itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan jadi lah kalau sudah mau pemilu 2024 ya sudah dijalankan dengan baik jangan lalu sepertinya apa ya lo ya betul enggak susah payah loh kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu Republik ini utuh kedua bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama ya itu yang dijalankan kita kita boleh mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat itu sudah 200 tahun lebih loh presidennya sudah berapa tapi partenya itu hanya dua loh saya tanya apa benar sih partenya Amerika itu cuma dua ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai tapi enggak ada enggak bisa lembok ya hal itu menurut saya hal yang baik jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup no mendadak-mendadak gitu sepertinya terus dibuat kesalahan terus dilengserkan ini apa mau begitu terus ini pertanyaan saya seorang ibu seorang ibu rumah tangga tapi juga warga negara Indonesia apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus enggak habis-habisnya lah kalau sudah dua kali ya maaf ya dua kali bukan Pak Jokowi enggak pinter ngapain saya jadiin kalau enggak pinter ini orang kan sekarang nunggu makanya enggak dah dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain saya mau konsolidasi rumah tangga saya jedah kenapa lah karena kayaknya kan semua katanya hasto wartawan yang meliput saja katanya kata hasto loh kalau salah hasto mesti salain katanya yang daftar 150 dalam luar negeri apa luar negeri saya kaget ngopot orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu karena kan ini yang ditunggu tunggu kalau orang main taruhan wah udah masang saya yang harap diumum ke ibu sopok baru pada yuk yang terjuluk emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan enggak iya dong kan mesti keren kan kan saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan hee orang ngono kok saiki nungguin enggak ada urusan gue gile enak enak aja aku sampai liatin aku bilang mbak bu mas lucu ya orang berpolitik sekarang jangan dia niruin loh kok kayak gitu gimana sih maunya emangnya enggak punya kadar sendiri yang keras dong iya dompleng dompleng iya itu aturannya piye sampai gitu saya aku tanya di KPU aturannya lain ya enggak bu masih sama jadi samanya gimana apa tadi dimana ya abis kalau bikin pidato aku bilang aku enggak mau ibu ini penting jadi aku ini potong apa yang ada mau di sampein aku sampein ketua umum asa orang katanya katanya aturannya udah jelas yang bakalan calon itu diusung diusung pengusung jadi bukan pendukung itu beda loh antara pengusung dan pendukung loh itu itu oleh satu partai atau beberapa partai lelelelelela aturannya ngono lo tapi kok aneh-aneh anobai udah nggak tau ya aku sendiri bapak pikir ini makanya sorry Aduh gak ada Iya kan kalau kayak gini konotasinya Sepertinya kan partai kayak gak punya kader Coba bayangin Padahal udah jelas pemilu tuh ada Calon itu harusnya ada Jadi pertanyaan saya kan jadi big question Mau bikin partai itu untuk opo Jangan lupa itu organisasi partai politik Jadi ya terang dong Internalnya itu kan harus mempersiapkan Saya gak tau kalau mempersiapkan di lain partai itu opo namanya Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader Untuk jadi kader aja susah Melamar dulu KTA Lihat aja di ART Melamar dulu Udah nanti dilihat Oke kalau mau meneruskan Masuk struktur dulu Di dalam reng-rengan struktur Bisa jadi tiga kan yang diperebutkan selalu Ketua Sekretaris Bendahara Ya gitu Udah tau Kalau sudah Ingin jadi Legislatif Oke Maunya dimana Dapilnya dimana Kan gitu Baru nanti Masuk reng-rengannya Yang namanya Eksekutif Gitu Udah diatur Di kita Nah Dengan begitu ada sekolah partai Saya bikin Saya bikin lagi bagi yang lain Apakah kursus-kursus Segala apa Untuk menambah pengetahuan berpolitiknya Apa maksud dari PDI Perjuangan berjuang Membentuk organisasi politik Yang banyak sekarang pengikutnya Sekarang ini Yang mau masuk Tadi saya lapor sama Pak Jokowi Yang mau minta KTA Banyak loh Nah Jadi Kalau ibu tuh bilang Turun ke bawah Tolong Mengerti apa tidak Maksud ibu sebenarnya Kalian Begini Kita Maunya Membesarkan Partai ini Tentu dong Itu pasti umum Keinginan semua partai Bikin Tambahin dong Itu kan Menambah apa Anggota Tadinya Di Kami Disebut Simpatisan Akhirnya Orang itu Bilang Saya mau KTA Jadi Tidak ada Pemaksaan Monggo Nah Setelah itu Seperti tadi Susunannya Nah sekarang Kenapa Karena Bung Karno Mengatakan Apapun juga Seharusnya Yang namanya Bukan Bukan hanya Indonesia Tapi juga Banyak di Luar negeri Itu ada Yang namanya Kalau ada Satu partai Seperti Ibu Bilang Tiongkok Dia hanya Satu partai Saya tuh Kagum Pada Tiongkok Kenapa Ketika KAA Konferensi Asia Afrika Bung Karno Minta Dia ikut Ke konferensi Aja Susahnya Sangat mati Karena Mereka Disebut Pasti Berada Di tirai Bambu Tapi Dengan Kelihayan Bung Karno Mo Zedong Itu Mengizinkan Dia tidak Keluar Tapi yang Datang Adalah Yang namanya Perdana Menteri Liu Shaoqi Ada Jendral Chen Yi Saya ketemu Saya ingat Nah Bayangkan Setelah Digugah Dengan KAA Itu Dia langsung Melesat Seperti Sekarang Pertanyaan Saya Masa Kita ini Menurut saya Kok selalu Ngomong Gini Oh itu kan Komunisme Loh ya Biarin aja Jangan kita Tiru Udah jelas Kita punya Ideologi Pancasila Tapi Persoalannya Bisakah Yang dia Jalankan Itu Pasti Ada yang Baik Bagaimana Dia menyusun Kadar-kadarnya Itu kan Saya perhatikan Tidak Boleh Loh Zaman Penjajahan Aja Itu yang Saya protes Sama Bapak Saya Ketika Saya Kakak Saya Dan lain-lain Tidak Boleh kuliah Alasannya Apa Saya Tidak Tau Itu Hanya Tidak Boleh Aja Tidak Ada Kertas Melarang Loh Saya Bilang Bapak Saya Bapak Aja Bapak Penjajah Boleh Sekolah Sampai Dapat Gelar Insinyur Ini Republik Apa Aku Bilang Masa Dan Ini Mau Peristiwa Kayak Begituan Terjadi Lagi Kalau Saya Sebagai Pemimpin Saya Akan Bilang No Karena Menyengsar Menyengsar Rakyat Itu Orang Pinter Mau sekolah Kok Gak Boleh Apaan Itu Pak Nadiem Bikin Peraturan Yang Benar Loh Sekarang Banyak Loh Saya Waktu Presiden Ketemu Sama Mereka Padahal Itu Beasiswa Dari Pemerintah Republik Indonesia Kepada Anak-anak Yang pintar Dikirim Semua Keluar Negeri Untuk Mendapatkan Apa Ijazah Ijazah Tapi Setelah Jaman Orde Baru Ini Realitas Sejarah Loh Jangan Saya Dibully-bully Kalau Soal Ini Kalau Ada Ngebully Saya Soal Ini Saya Tuntut Karena Ini Adalah Peristiwa Sejarah Yang Benar Kenapa Ketemu Saya Di Luar Negeri Pada Nangis Ada Ahli Nuklir Ada Ahli Metologi Ada Walala Satu Sampai Pusing Gini Lu Ini Yang Ngirim Pemerintah Republik Indonesia Kok Terus Gak Ada Pengadilannya Gak Dokonya Dicap Bahwa Dia Adalah Komunis Kalau Memang Terhormat Panggil Adili Kalau Tidak Percaya Dengan Seijin Pas Jokowi Saya Pulangkan Saya Udah Bikin Ini Loh Waktu Presiden Apa Namanya Abolisi Opo Igo Pokoknya Silahkan Pulang Persolanya Apa Mereka Sudah Menikah Disana Sudah Mendapatkan Kedudukan Yang Baik Itu Membuat Mereka Menangis Gimana Ibu Saya Ingin Pulang Saya Punya Keluarga Di Indonesia Sekian Puluh Tahun Saya Gak Ketemu Apa Saya Gak Nangis Itu Rakyat Indonesia Saudara Saudara Maunya Maunya Apa Kan Gitu Oh Iya Saya Mikir Itu Kenapa Gak Boleh Pulang Itu Ceritanya Ada Dibalik Cerita Tidak Untuk Dikonsumsikan Hari Ini Gitu Jadi Gila Ini aku Bilang Republik Yang Dibuat Susah Anak Cucu Saya Bawa Ketaman Makam Pahlawan Dari Masih Kecil Kenapa Untuk Merangsang Pikiran Dan Hati Dia Kenapa Karena Saya Yang Pancingkan Itu Ada Nisan Tidak Bernama Jadi Mereka Tentu Akan Bertanya Apa Benar Ketika Monyekar Dia Tanya Cari Yang Tidak Bernama Kenapa Waktu Ada Ada Yang Tidak Bernama Kenapa Kenapa Dimasukkan Ketaman Pahlawan Karena Mereka Berjuang Sukarela Untuk Membangun Negara Dan Bangsa Ini Yang Kalian Masih Mikir Mau Kedudukan Saja Tunggu Saja Situ Bermain Saya Bermain Bukan Ngancam Kalau Ngancam Ini Di hadapan Segini Banyak Orang Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Kita Ada Disini Adalah Berbakti Bagi Bangsa Dan Negara Dan Bagi Akar Rumput Yang Masih Begitu Banyak Dalam Keadaan Papa Dan Hina Ya Merdeka Makanya Ingat Merdeka Gitu Loh Jadi Menurut Saya Buk Udah Kerja Kerja Masing Masing Kerja Gitu Loh Dulu Kan Saya Suka Mikir Gini Loh Pak Jokowi Ya Dulu Maaf Beribu Maaf Siapa Si Yang Tahu Pak Jokowi Loh Iyalah Ketika Pada Mulai Nanya Ibu Mau Nyalonin Sampai Ntar Aja Gitu Makanya Kan Enggak Di Pesta Enggak Dikini Di rumah Saya Aja Saya Umumkan Gitu Loh Jadi Jangan Deh Apa Ya Kerja Dulu Baru Gegap Kempitanya Itu Loh Ini Yang Saya Mikir Kok Gegap Kempita Ya Itu Terus Terus Gak Pamit Nguno Kok Terus Njubu Iwong Saya Enak Bu Gak Nyebut Saya Nah Gitu Loh Nah Bung Karno Itu Kan Juga Suruh Karena Beliau Memang Visioner Untuk Kedepan Itu Apa Kan Dibikin Lem Hanas Dulu Lem Hanas Aja Padahal Pidato Pertamanya Itu Geopolitik Saya Ditanya Urusan Geopolitik Saya Bilang Iyalah Karena Dunia Ini Berputar Dinamis Bukan Statis Jadi Kita Mesti Berdialektika Untuk Supaya Tahu Dengan Musim Perubahan Apa Yang Akan Terjadi Di Banyak Negara Apa Apa Yang Mungkin Setelah Tadi Saya Bisik Bisik Sama Pak Jokowi Bapak Hati-hati Yopak Kalau Urusan Rasanya Kelaperan Koyoknya Enggak Deh Karena Beliau Resah Masalah Pangan Asal Kita Benar-benar Fokus Rakyat Kita Kalau Di Komando Bisa Jangan Mikir Beras Semua Apa Yang Ada Yang Bisa Dimakan Karena Bapak Saya Dari Kecil Bilang Kalau Saya Makan Tidak Habis Kakak Saya Semua Kalau Itu Bilangnya Gini Itu Melas Kalau Yang Udah Kamu Ambil Tidak Dimakan Karena Banyak Rakyat Miskin Yang Masih Kelaparan 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 Jadi Saya Mikir Oh Iya Makanya Kenapa Terjadi Stunting Jadi Tapi Yang Saya Khawatir Nah Ini Mungkin Juga Buat Pak Maaf Saya Bukannya Apa Ya Sok Nanti Ada yang Bilang Oh Melangkahi Pak Jokowi Ini Hurun Rembut Seperti Ada Pak Mahfud Sebagai Menkopol Kan Yang Saya Khawatir Itu Apa Nanti Kalau Orang Lain Yang Sudah Mulai Kelaparan Bapak Sendiri Bilang Sama Saya Waktu Dimana Mungkin Dapat Berita Bahwa Negara Yang Mengalami Kelaparan Sudah Ada 46 Apa Begitu Yang Beliau Bilang Wow Nah Sekarang Pertanyaan Saya Saya Balik Nengeliat Kita Nikaya Raya Istilahnya Kalau Makan Semangka Ada Bicinya Iya Terus Dibuang Tukul Kita Nikaya Raya Tolong Diinsafi Kalau Instruksi Ibu Suruh Menanam Mbok Dilaksanakan Iya Nah Kan Tepuk tangannya Sedikit Karena Saya Tau Banyak Yang Belum Melaksanakan Padahal Maksud Saya Iya Nanti Kalau Sudah Hanya Bisa Ngamuk Ke Pemerintah Loh Kita Ini Gotong Royong Padahal Bisa Dan Nanti Harga Pangan Naik Ini Gak Barangnya Seperti Nanam Cabai Aja Kok Ribut Nanti Saya Pasti Dibuli Lagi Waktu Saya Ngomong Ngomong Apa Minyak Goreng Dibuli Saya Ketawa Aja Padahal Kan Maksud Maksud Memberikan Alternatif Lanasa Tidak Perlu Minyak Goreng Lulu Dibakar Bisa Diungkap Bisa Di Direbus Bisa Di Loh Kok Gitu Ibu Megawati Tidak Ada Empat Tidak Melihat Rakyat Ber Apa Iku Namanya Q Q Apa Apa Antri Maklum Umur Saya Kan Ini Ibu Mau Ulang Tahun Tapi Tidak Ada Perayaan Tidak Nenau Hastok Tadinya Nanya Ibu Perayaan Ibu Mau Diapain Tidak Ya Bukan Depada Kangen Tidak Ya Bukan Gimana Masih Pandemi Terus Gimana Nanti Aku Mau Makan Nama Anak Cucu Yang Merasa Sahabat Ku Saya Undang Yang Enggak Sahabat Enggak Ya Iyalah Jelas Kan Undangan Lisan Ya Kan Banyak Banyak Loh Yang Enggak Seneng Mas Saya Tapi Kalau Udah Perlu Baru Pura-pura Bersahabat Itu Makanya Seperti Lem Hanas Udah Bagus-bagus Sama Beliau Dibuat Untuk Apa Mendatangkan Semua Calon Pemimpin Bangsa Untuk Bisa Satu Persepsi Lalu Diajari Geopolitik Gitu Dirubah Ini Saya Suruh Sekarang Bapak Andi Winjayanto Awas Kalau Kamu Bikin Seperti Dulu Lagi Geopolitik Perlu Buanget Dengan Perubahan Cuaca Gini Gitu Coba Bayangan Seperti Pembangunan Ini Saudi Arabia Di Emirat Arab Ini kan Seperti Bersaing Yang Satunya MBS Satunya MBZ Keren Padahal Itu Nama Tapi Saya Ikutin Itu kan Dulu Bikin Abu Dhabi Itu Percontohan Pertama Terus Sekarang Meloncat Ke Dubai Sekarang Dubai Itu Nggak Ketok Arape Sekarang Saudi Arabia Kenapa Kenapa Lih Iya dong Mereka Dengan Lojek Bilang Akan Mikir Kalau Mau cari Keuntungan Dari Minyak Nah Padahal Kita Saja Ini ada Pak At Mana Dia Tadi Nah Disana Pak ESDM Untuk Yang Namanya Itu Fosil Karena Suatu Saat Kalau Kita Gali-gali Fosil Fosil Batubara Nickel Minyak Kalau Negara Lain Yang Tidak Mau Beli Lalu Buat Makanya Harus Cenderungnya Sekarang Go Green Go Green Apa Memperbaiki Lingkungan Heboh Heboh Mesti Ada Makanya Saya Suruh Nanem Pohon Itu Untuk Apa Supaya Menghasilkan Namanya Oksigen Yang Namanya CO2 Diserap Oleh Pohon Pohon Gitu Nah Jadi Jangan Nanti Ibu Katanya Partai Politik Kok Suruh Nanem Nanem Nah Ini Saya Terangkan Semua Apa Guna Instruksi Saya Nah Nanti Kalau Tidak Ini Masih Terus Ini Terus Pertambangan Fosil Itu Pertambangan Masuk Ke Go Green Itu Yang Ramah Lingkungan Apa Itu Matahari Angin Air Gitu Nah Ini Kan Sudah Harus Dipikirkan Yang Pinter Siapa Yang Dieksekutif Ayo Saya Pinter Mau Jadi Kupernur Mau Jadi Bupati Mau Jadi Kota Kuali Kota Iya Ne Wes Magrok Magrok Lali Padahal Untuk Menaikan PAD Itu Gimana Ayo Coba Angkat Tangan Tinggi Atau Berdiri Yang Eh Iki Iyo Eksekutif Apa Coba Ada Nggak Nggak Ada Ada Nggak Suruh Berdiri Aja Susah Seluruh Kepala Daerah Berdiri Gitu Loh Lai Yaudah Gitu Loh Jadi Kamu Yang Pinter Oh Rupanya Kayak Gitu Ini Ada Pak Oli Dondok Kambik Dia Kayak Abu Abu Karena Dia Gubernur Ya Pendahara Umum Ya DPP Ya Dia Bisa Milih Mau Senghendi Loh Loh Bayangkan Loh Kamu itu Otonomi Daerah Harusnya Adalah Menaikan PAD Kamu Itu yang Paling Real Ini Ini Ada Pak 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 Azwar Anas Sekarang Dia Jadi Menteri Yopo Ya Susah Menggantikan Pak Sahyo Iya Waktu Dia Saya Suruh Jadi Bupati Di Banyuwangi Satu Bilang Gini Anas Mbok Ya Kamu Dulu Dari Aku Kecil Sampai Aku Tue Kalau Nyebrang Dari Banyuwangi Ke Bali Dari Saya Ikut Bapak Saya Naik Kapal Sampai Saya Sendiri Nyebrang Ikut Pantai Padahal Api Tapi Kok Nggak Dibuat Opo Nah Sekarang Banyuwangi Itu Moncer Pantainya Dibikin Api Terus Loh Iya Saya Kasih Reward Kalau Memang Kerja Baik Kalau Enggak Ya Enggak Istrinya Begitu Jadi Pergi Menyelesaikan Persoalan Wah Saya Bila Gini Perempuan Lagi Istri Kenapa Dia Pergi Menyelesaikan Persoalan Ke Ke desa Jadi Langsung Enggak Laporan Doang Nginap Ini Sampai Piro Ininya Jalan Jalan Bupati Iko Maksudnya Sudah Berapa Desa Yang Dapat Diselesaikan Diselesaikan Ininya Persoalannya Itu Cepat Karena Langsung Dari Lapangan Kalian Gitu Loh Nginepon Desa Desa Iku Gitu Loh Baru Itu Begini Loh Loh Iya Loh Ini Enggak Magrok Magrok Bek Aduh Sudah Pak Jokowi Nuh Wonsewu Saya Panjang Banget Ya Gini Ini Karena Sudah Kayak Apa Sih Tiga Tahun Bungkem Cah Iki Tak Belak Gitu Loh Nah Jadi Sudahlah Yang Namanya Sabar Aja Kerja Begitu Pulang Kerja Bilang Ibu Ketua Umum Bilang Masukin Kesini Program Ibu Bilang Kerja Turun Kebawah Untuk Menang 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 Masukin Terus Kesini Udah Surah Usah Mikir Urusan Calonnya Itu Adalah Hak Ketua Umum Gitu Pokoknya Gak Mungkin Ibu Jebloskan Kalian Kesumur Kita Kalau Bekerja Pasti Menang Udah Dua Kali Udah Masa Tiga Kali Enggak Salah Kalian Jadi Nuwan Sewu Pak Jokowi Karena Saya Terlalu Lama Karena Ini Memang Saya Bilang Konsolidasi Nah Juga Dengan Ini Juga Dengan Resmi Tadi Saya Mengatakan Ada Kapal Yang Kami Akan Luncurkan Dengan Hasil Gotong Royong Maka Dengan Mengucapkan Bismillah Irohman Irohim Maka Kapal Yang Akan Diluncurkan Ini Dinamakan Laksamana Malahayati Untuk Ini Kapal Rumah Sakit Jadi Ada Dokter Dan Sebagainya Untuk Bisa Membantu Rakyat Masyarakat Yang Berada Di Remote Area Demikianlah Terima kasih Atas Kesabarannya Telah Mendengarkan Pidato Saya Dan Sekali Lagi Apakah Kalian Siap Untuk Memenangkan Ketiga Kali Siap Siap Merdeka 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 Salam Pancasila Terima kasih Demikianlah Wassalamualaikum Sosok 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 Palawan Nasional Perempuan Dari Kesultanan Ajek Tampil Sebagai Laksamana Perempuan Yang Gagah Berani Taktik Strategi Dan Kemampuan Perangnya Selalu Ditakuti Dan Menggetarkan Lawan Atas Jasa Laksamana Malah Hayati Dan Sekaligus Penegasan Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim Dunia Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Megawati Sukarno Putri Memberi Nama Kapal Rumah Sakit Terabung Ini Dengan Nama Laksamana Malah Hayati Kapal Rumah Sakit Ini Akan Menjadi Armada Andalan Baguna Atau Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Baguna PDI Perjuangan Dengan Motonya Cepat Tanggap Gerak Cepat Dan Tepat Sasaran Terus Menghadirkan Wajah Kemanusiaan Dan Kerakyatan Partai Dimanapun Di seluruh Pelosok Nusantara Merdeka Terimuk Terimuk Matahari Mulai Bercaya Bangunan berdiri kawan semua Marilah membantu parisan kita Pemuda-pemudi Indonesia Di timur matahari mulai percaya Bangunan berdiri kawan semua Marilah membantu parisan kita Pemuda-pemudi Indonesia Pemuda-pemudi Indonesia Pemuda-pemudi Indonesia Pemuda-pemudi Indonesia Di timur matahari mulai percaya Pemuda berkiri kawan semua Marilah mendatung barisan kita Pemuda berkiri kawan semua Pemuda berkiri kawan semua Pemuda berkiri kawan semua Pemuda tepuk tangannya untuk paduan suara Perwakilan dari 10 DPD dari seluruh Indonesia ya Seluruh Indonesia itu dari Maluku, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Kemudian mereka tampil dengan baju daerah masing-masing Mohon tepuk tangan sekali yang paling meriah berlatih Menampilkan yang luar biasa paduan suara Ini satu suara kompak Kompak harus kompak Persis seperti PDI perjuangan tentunya motonya Harus selalu kompak dan satu suara Selamat menikmati